Sekarang udah mungkin lima tahun belakangan ini ya Sekarang sepeda motor itu juga banyak Jadi sebenarnya jalan selebar ini 6 meter Itu berapa ini Mungkin ada jalannya 4 meter atau 5 meter Sudah kurang mencubuti Karena sepeda motor kiri kanan Kadang-kadang ketika Mobil ingin mendahului itu Sudah pas-pas Sedikit bayakan kalah tipis Sepeda motor Tipe Tipe Apa lagi Beren jalan gini ya Dipinggir jalan banyak Banyak juga tidak dilengkapi dengan saluran hanya ada air terkenang bertinggi jadi airnya ini tanah di pinggir jalannya ditinggikan, ditimun akhirnya masuk ke jalan akhirnya ke jalan jadi sebenarnya jalan harus lebih tinggi dari banding bahu jalan karena kalau air masuk ke jalan terkenang, pasti nanti jalannya jadi rusak tinggal nunggu waktu aja pasti rusak seharusnya berjalan tuh bahu jalan dibuang saluran ya seperti ini bagus karena air langsung ke saluran langsung terbuang jadi ini jalan ini enggak rusak terjaga kuat karena kalau air terkenang itu merempes ke bawah jadi bagian bawah jalan itu langsung lembab pasah jadi ketika dilindas oleh terbesar berat langsung pecah di atas ini enggak tahu nanti hasil gambarnya bagus apa enggak karena langsung saya ikat di bawah di mobil ini kita mau masuk di gunung di desa ujung batik di sebelah kiri ada 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 tempat rekreasi yang pantai tempat makan-makan dan ini santai air kelapa dan ini seperti ini jalan yang saya rasa untuk saat ini gendang ke depan sangat pas ini jalan kita ditambah dengan ini kelebaran mungkin sampai 8 meter ini sangat pas untuk untuk saat sekarang ya karena kendaraan banyak jadi walaupun ada mobil parkir di samping untuk ada gangguan kita masih tetap lancar ini sekarang kita mulai naik ini ada bapak-bapak ini yang bersih dan jalan ini ini sangat bagus program ini saya rasa ini memang jalan harus dirawat jalan yang kita buat dengan mahal itu harus dirawat jadi ini adalah kelihatan ini kalau sebelah kanan ini sangat bersih sebelah kanan ini sangat bersih itu dibersihkan selalu rutin oleh dari petugas-petugas tadi karena memang pada dasarnya jalan itu kalau setelah dibuat itu yang penting dirawat perawatan itu nomor satu ini sebelah kiri ini kan banyak sampah kalau dibiarkan ini ya jadi akan tergenang air dan membuat asfalnya lapu baik ini kita naik ini gunung apa kuat kalau kalau gak biasa jangan terlalu kencang-kencang disini walaupun terlihat jalannya lebar tapi karena semua datang-datang bahwa kendaraannya kencang-kencang cepat-cepat disini kita tetap harus menati-ati jadi jangan terpancing karena jalan lebar langsung tukung-tuk tanda disini tanda disini masih dengan lebar jalan seperti ini masih 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 bisa sudah dahulu ini dahulu 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 ada risiko ini walaupun gak boleh dahulu tapi karena disini tempat yang saya rasa sangat kuasa masuk bantan lalu kering ini disini sedikit rusak jalannya oke ini kita udah mulai menurut masuk ke air ini ini saya rasa saatnya yang jalan ini juga seharusnya udah mulai harusnya gak dilapis kalau gak salah ini udah hampir 10 tahun juga jalan oh gak sampai sekitar mungkin 8 tahun tapi karena disini curah airnya tinggi airnya tinggi dari gunung juga banyak jalan cepat kasar sepanjang cepat habis panas juga jadi oh hasilnya seperti ini oke kita lewat pecak pecak seperti itu sebenarnya bahaya karena remnya itu rem motor rem sepeda motor tapi untuk mengeram beban yang berat jalan seperti ini itu sedikit risiko oke ini juga kemarin baru dilapis itu sangat bagus sebelah kanan dilapis itu bagus kelipus misalnya saya kalau jalan di Indonesia semua dirawat jalan walaupun pasti akan bertahan lama ini kalau dulu melintasi jalan ini sebelum dilakukan renovasi romba besar-besaran dengan lepas jalan dan banyak dulu banyak tikungannya banyak itu jalannya sempit kita jalan bisa menghabiskan waktu sampai satu jam satu jam setengah akan kadang-kadang mau dua jam kadang-kadang macam ada trek terbesar seperti itu sekarang sudah hampir luas hampir semuanya luas lima meter seperti ini baru dilapis ini bagus terima yang dituduk kesangkasan bukan asalnya kasar ini kita mau naik ini kampung yang tadi air pinang masuk ke loruk tapi loruk 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 di bawah kita tidak lihat ini jalan masuk yang sebelah kiri kebawah kita langsung ke atas ini dulu ini seperti yang tadi ini dulu yang jalur yang ini sangat sempit sering terjadi longsoran batuan jatuh dulu berbahaya sekarang sudah dikontri sudah bagus kalau untuk jalur pergunungan saya rasa ini jalan yang terbaik terutama yang tadi yang tadi itu dibuat oleh barang jalannya itu dibuat semacam konstruksi jembatan jadi dari gunung diambil sebelah kirinya coba jalannya gantung kayak jembatan karena untuk mengeruk yang sebelah tanah gunung ini beresiko juga karena mudah sekali longsor tanah gunungnya curam dan banyak batu tanahnya ini juga tidak stabil karena batunya tidak padat tanahnya tidak padat nah ini dulu jalur yang sangat sempit sampai sekarang juga sempit tidak terkenal sempit tapi lebih sempit dari yang tadi ini juga baru dilapis kemarin itu di sebelah kanan sering longsor ini juga kayaknya jalan air juga masih belum dibuat bisa jadi sebelah kiri longsor jalur tanah itu terkikis disini kita pelan pelan aja kalau kita kita pelan pelan aja cepatan 30-40 nah gak usah menunggu saat menikmati ini terlant terutama kalau mobil kiri sepeda motor sekarang kita mewaspadai terutama truck yang lebar yang lebar ini juga sedang dibuat kondruksi di sebelah kanan untuk jalur air saya rasa baru sekali karena jalur air ini sebenarnya sering merusak jalan saluran air kita sudah sampai panorama pernah pernah singgah disini untuk menikmati pengatangan ini kita sudah mulai menurun ini banyak jalannya kasar permukaan ini sebenarnya ini kayak lubang-lubang ini sering diperbaiki sering diperbaiki sering ditambah tapi entah kenapa ditambah sebentar tempoh hitungan bulanan itu pasti berlombang kembali saya rasa memang karena dokter yang menikah disini tonasinya lumayan berat-berat ini kan lintasan utama barat selatan memang obannya ini berat ini leterbu itu sangat hati-hati disini karena itu di leterbu sering tertumpah CPO ini juga lintasan drag membawa CPO itu kalau CPO tumpah kejalan kemudian kering kemudian saat hujan itu yang yang CPO kering tadi kena hujan itu sangat licin itu sangat licin bahkan kalau kita rem itu langsung licin dan bannya tidak menggigit sama sekali kaspal tidak menggigit sama sekali kaspal itu sangat berbahaya terutama mungkin kalau ini ini truk CPO karena mereka bawa penuh tumpah kejalan tumpah remes hanya itu sangat licin terutama bagi pengendara sepeda motor bagi pengendara sepeda motor itu ini ini itu wajib hati-hati sekali ditumpah terutama saat hujan saya sendiri pernah tergelincir jatuh gara-gara pas mengerim di genangan CPO waktu penang air hujan tergantung untungnya tergantungnya enggak begitu karena saya enggak kencang jadi sangat licin hati-hati baik ini sampai ke panjubian ini ada juga wisata sebelah kanan airnya sangat bagus bersih ada pemandian golam airnya segar kali pegunungan asri itu pegunungannya bagus asri ini langsung kita naik kembali ini juga dulu tajakan yang sangat terkenal karena dulu sangat sempit disini di sebelah kanan itu dindingnya batu karak sering terjadi longsor juga kadang-kadang jatuh batu berubah tapi sekarang alhamdulillah ini sangat luas ini juga konstruksinya seperti saya bilang tadi ini dibuat semacam hampir seperti jembatan buat yang bawah jadi jalan yang sebelah kiri ini jalur kiri ini hampir hampir 50% tergantung di atas ini ada lubang gak tau kenapa mungkin konstruksi bawahnya sudah berubang sering ditambah tetapi berlupa lagi berbahaya terutama bagi sepeda motor kalau mobil juga rupaya jangan kencang masuk lubang kena pelak itu monyet tergiling disini banyak monyet jadi monyet monyet ini sering sering dijadiin warga jadi hiburan ini monyet sering dijadiin warga jadi hiburan jadi dikasih makan dikasih makan ya gimana mungkin bagus niatnya kasih makan monyet di pinggir jalan mungkin hiburan atau mungkin merasa kasihan tetap tapi kalau menurut saya berbahaya bagi monyet itu sendiri dia sering jadi main di jalan ini mobil juga banyak aru-alang kadang-kadang mereka sering tetap jadi banyak yang mati di jalan mati jadi saya juga niatnya mau baik-baik jadi fatal ini juga ini jalan amblas amblas itu memang dalam amblas nggak tahu mungkin mungkin di tanah bawahnya itu memang jalur air jalur air seharusnya mungkin dibuat pori-pori air itu jadi nggak mengikis tanah sehingga jalur atasnya nggak turun kebawah tanah atas ini daerah ini banyak seperti itu jadi air banyak reme ini juga barusan lonsor ini juga dulu ini ini apa dulu bilangnya ini akhirnya dibuat jembatan dulu juga sering lonsor amblas tanahnya akhirnya dibuat jembatan sampai sekarang sangat bagus ini kalau 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 ini ini batu penampangan batu untuk aliansi untuk bangunan rumah kadang-kadang mereka sampai ke jalan berbahaya juga berbahaya itu mata pencarian juga yang kita gak bisa namanya orang cari makan juga butuh kebutuhan masyarakat buat bangunan oke ini juga kita akan turun mau masuk ke batu hitam disini usahakan jangan ambil jalan karena pandangan sering tertutup dengan jalur sebelah kanan ini kalau turun berarti jalur gunungnya sudah habis ini desa batu hitam anda juga ada wisata sebelah kanan tapi ajakkan dikunjungi sebenarnya ini batu ini ada ikannya kematian jadi disering dibuat semacam bendera itu tujuannya bukan untuk apa-apa itu untuk bagi yang ingin menjemuh atau ingin kazi yang bisa menandai rumah yang besar itu keresam di Aceh seperti itu kadang-kadang nanti sudah jauh yang udah nggak tahu lah kita lupa-lupa ingat rumahnya ditakai dengan buat bendera-bendera macam-macam agak yang kalau dia tempatuan sini ya kebanyakan lebih jauh ada juga yang merah oke di gunung peti hitam ini masuk namanya sawangkajai ini ini sekarang kaya satu desa di luas satu desa nampak hitam tapi sekarang kita jadi lebih desa satu desa nampak hitam ini sudah kecil di batu merah karena ada di sini batu berwarna merah di laut itu di pantai jenisnya di tempat dulu-dulu juga di pantai enaklah suasananya sebelah kiri ini kalau sore banyak orang jual ikan nanti kalau sempat mati waktu pulang sore saya bisa tempat baik ini udah sampai tempat tua ini tempat tempat tua TPI 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 TPI